Alhamdulillah guys Inilah guys hasilnya Alhamdulillah guys Kita udah sampai rumah ini ada yang pecah-pecah Inilah hasil kulat kita Ini satu lagi Kita cari Ini yang dapat judi nih Yang dapat belakangan tadi Ini kulat pelawan namanya Bangkainya masih Karena hari mau hujan tadi Kita buru-buru Jadi tidak dibersihkan guys Kakinya Yalah di rumah aja Kita bersihkan Ini ada lagi guys Alhamdulillah Rezeki hari ini Ini sebagian akan kita masak Sebagian akan kita jemur Kita keringkan Yang masih muda kayak gini Enaknya dimasak Kalau yang udah tua Kita jemur Biar masih muda sebagainya Karena ini sudah terlalu banyak Kalau kita makan sekali Ini gak habis Tapi kalau kulat atau jamur ini Kalau sudah dimasak Banyak ini mantanya Dimasak jadinya sedikit Dia surut Dia surut Oke Itu guys Yang merah-merah ini Gulat pelawan Yang putih ini Gulat Kabal Kabal Cuman kabal sama pelawan nih guys Ini dapat satu hari tadi guys Setengah hari guys Enggak sampai satu hari Cuman berapa jam Ini Empat ambung semuanya Tiga salah Tiga ambung Kurang lebih Satu karung lebih Satu karung beras 20 kilo Inilah guys Hasil Sekarang Di belitung Lagi musim Kulat Atau jamur Karena disini Lagi musim hujan Jamur ini Cuman di Ada Di musim penghujan Kalau musim panas Gak ada guys Oke guys Sekarang kita bersihkan dulu Potong-potong Ini guys Kulatnya Jamur Mau kita bersihkan nih Beginilah cara bersihkannya Ini kan udah habis pasirnya Udah bersih ini Siap dibotong-potong Bakal Kalau yang kecil Belah dua Seperti ini aja Kalau yang terlalu kecil Gak usah dibelah Gak usah dibelah Tapi sih tergantung kalian Kalau mau dibelah Silahkan Kalau saya sih Kalau yang terlalu kecil Tidak saya belah Kakinya dibersihkan Seperti ini Atau tangkainya Biar pasirnya Biar pasirnya hilang Pasirnya hilang Pasirnya hilang Kita pisahkan Pisahkan Bila dua aja Bagusnya ah Bangun Seperti ini Biar pasirnya hilang Biar pasirnya hilang Biar pasirnya hilang Tidak Biar pasirnya hilang dibasikan biar pasirnya hilang ntar kalau udah selesai ini baru disiram sama air bersih air mantap biar pasirnya hilang setelah itu baru dimasak baru selesai itu bisa dimakan rasanya kerenyis-kerenyis guys ini enak kulit nih ini jamur pelawannya rekup-rekup ini kabar Hai lagai Suzuki kita hari ini Alhamdulillah jadi kalau kalian enggak tahu cara bersihkannya seperti inilah guys cara bersihkan potong-potong nih kalau yang masih ini kita masak guys ini enak dimasak kalau yang udah seperti ini ntar bakal kita jemur kita jadikan kulat kering ini bisa berapa tahun guys tahan bertahun-tahun kalau dia udah kering dengan jemurnya kita simpan di tempat yang kering juga kalau udah kering sangat mahal guys harganya bisa mencapai satu jutaan sekilo Hai kalau yang begini-begini nih jadinya cuman sedikit guys kalau di tempat kalian ada enggak jemur seperti ini kalau ada enggak usah takut-takut ya putihnya seperti ini bisa dimakan tapi lihat-lihat karena banyak yang menyerupai kulat atau jemur seperti ini kalau kalian tidak tahu tapi sih sebaiknya jangan kalau saya dari masih kecil dulu sudah tahu kalau kalian mau mencari jemur ini ajaklah orang yang udah profesional guys karena Hai tak banyak guys yang mirip Hai jemur ini banyak yang mabuk Hai itu kalau kita dapat yang mabuk lalu guys bahaya itu bisa merenggut nyawa kita enggak jadi kalau kalian enggak yakin enggak tahu jangan dia ambil guys I gimana guys ada gak di tempat kalian jemur seperti ini kalau ada silahkan komen di kolom komentar ini masih tahap pembersihan setiap musim hujan itu banyak tumbuh kulat tapi harus disertai petir guys kalau gak ada petir biar hujan gak bakal tumbuh kulat atau jamur gak tau kenapa mesti ada petir baru tumbuh jamurnya kalau cuma hujan lebat gak ada petir gak ada tumbuh kulat tapi sih gak tau lah apakah tumbuh kalau cuma hujan saja ada tempat kalian kalau di tempat kami terus di kota pulau belitung pulau belitung kalau cuma hujan gak ada petir gak ada yang tumbuh kulat ini cuma musim hujan kalau musim panas gak ada ini barang langka ini barang langka guys cuma ada di musim hujan saja jadi kalau udah musim hujan banyak yang berbondong-bondong ke hutan untuk mencari kulat atau jamur ini biasanya kalau di kota-kota juga gitu ramai kalau biasa orang jual ini kebanyakan kalau dijual begini masih begini satu kilo ada yang lima puluh ribu ada yang tiga puluh ribu tapi kami gak dijual guys untuk dimakan saja kalau udah kering itu yang mahal guys satu jutaan satu kilo tapi kalau ini kalau di keringin gak tau ini ada enggak satu kilo kalau di keringin karena dia kalau di keringin itu ngericut kecil jadinya tapi kalau udah di keringin tahan bertahun-tahun guys bisa disimpan jadi kalau udah kebanyakan gini pasti kita jemur gak bakalan terhabisi makannya karena udah kebanyakan oke guys sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di subscribe like lonceng juga di share ke teman-teman kalian biar biar tau jamur hutan silahkan komen di kolom komentar guys sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya